Nabi S.A.W. perintahkan kita puasa di hari Tasu'a dan Ashura Tasu'a diambil dari kata-kata Tis'a yang berarti sembilan dan ini maksud adalah sembilan Muharram Ashura dari kata-kata Asyar yang berarti sepuluh Muharram. Nah, nasihat hukumnya puasa hari Ashura sepuluh Muharram adalah satu bulan setelah Zulhijjah tadi ya ada seorang sahabat datang kepada Nabi S.A.W. lalu berkata, Ya Rasulullah, tepatnya sepuluh Muharram habis sholat duha waktu itu orang-orang Yahudi lagi puasa nih hari begini orang Yahudi puasa kata Nabi S.A.W. coba tanya, kumpulin informasi kenapa mereka puasa keluarlah sahabat ini keliling, nyari informasi lalu kembali lagi mengatakan, orang-orang Yahudi jawabannya Rasulullah, mereka puasa karena merasa hari ini sepuluh Ashura, sepuluh Muharram ini adalah hari dimana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka puasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata Nabi S.A.W. kami, orang Islam, lebih pantas menghormati Musa daripada mereka lalu beliau memerintahkan untuk puasa ini landasan hukum kenapa puasa hari Ashura. fadilahnya hadis Bukhari Muslim kata Nabi S.A.W. untuk ditanya apa fadilahnya Rasulullah kalau kami puasa satu hari Ashura kata beliau bisa mengampuni dosa-dosa 365 hari kebelakang atau satu tahun kebelakang. Arafah lebih besar ya Arafah setahun yang lalu setahun akan datang tapi Ashura setahun yang lalu saja. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi S.A.W. kenapa harus tanggal 9 juga ada harita su'ah agar kita tidak sama dengan Yahudi sepuluh mana beliau bersabda dalam hadis riwat tirmi dengan hadis Hasan Suhi kalau saya masih hidup tahun depan saya akan partnerkan sepuluh dengan sembilan agar tidak sama dengan Yahudi.